Intro Monev Dana Desa di Kabupaten Manggarai Kupang, 21 Juni 2021 Untuk mengetahui apakah pengelolaan dana desa telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku Maka sesuai surat tugas Gubernur NTT Nomor IP 709-123-ST-K-2021 Tanggal 15 Juni 2021 Dilakukan monitoring dan evaluasi dana desa Tahun anggaran 2020 dan 2021 di Kabupaten Manggarai Monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan selama 5 hari Dimulai dari tanggal 16 Juni sampai dengan 20 Juni 2021 Tugas ini dipimpin oleh Yuliana B. Aran SP Sebagai pengadari teknis Ketua tim Ilpas AS Kale Muji AMD Dan dua anggota tim yaitu Dorinca M. Nakmova SE dan Elroy Liwe SAK Intro Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Tahun anggaran 2020 Jumlah desa yang mendapat alokasi dana desa di Kabupaten Manggarai Sebanyak 145 Desa dengan pagu anggaran senilai 147.565.939.000 rupiah Dan tahun anggaran 2021 sebanyak 147.565.939.000 rupiah Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati